Khabar Duka menyelimuti masyarakat kota Pagar Alam Sumatera Selatan. Salah satu orang paling berjasa di kota Pagar Alam yaitu Haji Jazuli Kuris meninggal dunia pada hari Rabu 8 September 2021 pukul 5 lewat 15 waktu Indonesia bagian Barat. Mantan wali kota Pagar Alam periode 2001-2013 ini merupakan wali kota pertama untuk kota Pagar Alam sejak menjadi kota otonom pada tahun 2001 lalu. Meninggalnya Haji Jazuli Kuris membuat Duka mendalam bagi masyarakat Pagar Alam. Pasalnya, Haji Jazuli adalah orang yang bisa membawa Pagar Alam menjadi kota dan sudah banyak pembangunan yang dibuatnya selama menjabat. Bahkan masyarakat Pagar Alam menyebut Haji Jazuli Kuris sebagai bapak pembangunan. Pasalnya, sudah banyak pembangunan di masa jabatannya. Bahkan hampir semua pembangunan di Pagar Alam saat ini berawal dari ide cemerlangnya. Masyarakat Pagar Alam berduka cita dan mendoakan semoga almarhum Husnul Khotima diampuni segala dosa, diterima semua amal kebaikan dan ditempatkan sebaik-baiknya di sisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran.